Hai Wissu Halo ningen nomin nesan welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian sega YouTube channel kali ini kita akan kembali lagi di Dragon Ball Legends PVP yes seperti yang kalian lihat saya dapat Frieza meka Frieza dari daily akhirnya ya setelah kita melakukan daily daily ternyata kita dapat juga Frieza meka Frieza di sini ya akhirnya ini akun besar Wtw beruntung sekali saya mendapatkan Frieza ya jangan lupa kalian untuk farming eh bukan farming ya daily summon untuk Frieza dan juga satu lagi apa Goku Black ya mungkin saatnya kalian beruntung ya itu sih dan disini ini kita akan showcase karakter ini di tim Lineage of Evil ya di sini plus satu tambahan karakter yang seharusnya tidak terlalu cocok untuk tim ini yaitu Gura ya Gura Gura final form di sini sebenarnya salah sih saya harusnya ganti metal cooler dengan Revive Frieza saja tapi itis buat itis ya ya lupa kita kita punya punya karakter yang bisa Revive dan disini saya tidak membawa yellow sama sekali atau kuning sama sekali karena memang ini adalah showcase untuk meka Frieza jadi ya set fokusnya ke met meka Frieza aja gitu mereka Frieza adalah tipe Blast ya PTW jadi cooler disini enggak terlalu cocok sebenarnya untuk tim ini mak itis buat itis ya kemampuan dari meka Frieza sekiranya sudah kita bahas dulu namun sedikit saja kemampuannya adalah bisa lock ya jadi mirip sekali dengan cooler tapi locknya Frieza ini terkunci di main ability dan itu bagus banget untuk kalian kill karakter-karakter yang nyawanya tinggal sedikit ataupun kill elemen yang hijau ya walaupun saya cuma bintang 2 namun semoga kita bisa memperlihatkan kemampuan karakter ini jadi tuh untuk equipment sendiri tidak terlalu bagus ya untuk cooler cooler ataupun meka Frieza ya karena saya bukan pengguna tim ini namun itis buat itis lah gitu aja jadi tuh untuk penjelasan penjelasan sedikit dari karakter ini kita langsung aja ke game pertama let's go Hai Oke game pertama kali ini kita lawan mono purple mono purple Shinja disini masih ada yang menggunakan mono purple ya kalau nggak salah dia mungkin dapat mono purple dari tiket gratisan ya yes mono purple untuk meta sekarang seharusnya bisa menemukan tempatnya kembali karena bisa dibilang pijito itu hampir punah gara-gara cooler ya nice ini kemampuan dari cooler kita lock berhasil dan kill satu karakter namun musuh sendiri yang KO itu adalah karakter yang memiliki kemampuan dead buff ya jadi kiranya tidak rugi kita langsung balik ke ini meka Frieza disini musuh cukup bijak karena dia ganti karakter kalau nggak ya mungkin pejito dia mati Pak namun kita punya banyak luka disini thanks to Allah Frieza ya yes satu karakter KO dan saya timingnya kurang tepat mungkin dengan blue card tadi saya bisa kill karakter tersebut mungkin ya mungkin ya mungkin loh kalau berhasil saya masih buruk dalam hal timing ya betul-betulnya Hai ma itis wa titis nanya tenta ya dan kita coba untuk LF aja sekalian 1 9 ya LF ya oh 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 ini fusion team bojita Vegito dan bojivo ya ini sedikit apa ya Hai tempe yang bikin saya sedikit mengapa saya seperti ini itu ya benarnya enggak jelek-jelek amat sih musuh saya namun agak bikin emosi ya mengapa saya tidak menggunakan Levi Frieza gitu ya I've been wondering that ya tahun di sini karena bisa lihat kemampuan apa namanya meka Frieza dengan bagus sih makanya saya masukin ya terlihat di sini Yes harapan C hit ring strike Oke akhirnya musuh bisa main ternyata kita tiap menggunakan mid-range strike jadi saya harus mengubah cara berpikir saya karena beda Pak lawan orang yang ya baik dan juga orang yang bisa main itu gameplaynya harus berbeda Pak ini enggak mungkin mati ya karena musuh punya pengurangan damage dan bintangnya juga banyak ya saya bisa staking damage untuk blue card ya PTW setiap saya mengaktifkan blue card nah perfect ini setelan fatal seharusnya dan melakukan itu mungkin terlalu terburu-buru ya seharusnya saya mundur sih ya saya tidak berhasil untuk menebak set-step dia dan ini bau-bau nya musuh mempunyai rising ya ya jito jalan des kalau ini reviver Riza sekiranya cukup aman sih Pak jalan Pak lupa saya punya reviver Riza Pak Mike itu nih kali-kali enggak Bapak selama saya enggak main legend ya kadang saya lupa-lupa Pak oke not bad kita tackle dan sekiranya disini kita bisa melihat kemampuan dari cooler ya 2000 2 juta ya 2 juta HP apakah cukup untuk kill Pejito yang bintangnya banyak sekali dan jawabannya adalah Iya ya itu kalian bisa lihat ya kemampuan dari karakter ini nice ini kita bisa kalah dan bisa menang loh PTW ini saya kesalahan sih saya mahmi train flag disitu saya lupa kemampuan dari meka free saya makanya jangan lupa untuk dibaca kemampuan karakter kalian sendiri dan kalian bisa lihat di sini mereka Frieza cukup bagus sekali untuk menerima demik Oke dan ini adalah hal yang tidak saya suka yaitu musuh bisa menebak rising rasa ya ya sialan kau dan disini saya mau eh quick attack tapi malah kami nyata salahan saya yang kedua setelah Hai setelah kita menggunakan blue card dari jatuh 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 dekat jatuh mid-range dan satu ps2 disini kita temet kamu disini kita bisa menang harusnya dengan kemampuan meka Frieza sendiri yang seperti ini ya seharusnya cukup bisa ya kalian bisa lihat demiknya cukup tinggi walaupun buff saya dihapus oleh karakter musuh sialan memang SD make bintang dua lupa ini Pak plus bus lupa kalau bintang enam sekiranya lebih mudah lagi oke saya terima karena saya tidak bisa ngapain namun kalian bisa lihat demiknya bagus sekali dan kita menghasilkan Dragon Ball musuh serta heal ya Pak itu ada kemampuan dari meka Frieza ini siapapun yang melakukan kesalahan kalah sih ini kesalahan saya yang kedua yaitu menggunakan quick attack plus blast terhadap monster e-monster karakter yang memiliki blast armor dan ini tidak mati ya Pak enggak Frieza ini termasuk karakter bagus yep yes sir perfect finish kiranya mati ya di sini dan sedikit lagi saya punya rising rush katep disini karena musuh punya ultimate saya tahu itu dan disini saya mitreng strike dan jika ini menang saya yang menang Pak sekali saya busuk dalam hal doka bahagia sedikit bikin emosi ya maka iya sekarang game terakhir game ketiga ya setelah kita dibantai bukan dibantai nih sebenarnya secara permainan sih lebih bagus saya ya Pak tapi kalah ya itu suatu sih itulah mengapa kalian harus main sering kalau enggak nanti doka pagi kalian kalah terus dan lain sebagainya Oke move on kali ini kita melawan tim bisa dibilang sih tim meta sebelum dapat cooler ya dan ya kalian bisa lihat di sini musuh membawa super Saiyan dan Ultra Vegito sendiri berdarah-darah melawan cooler bintang tiga Pak Hai nice tuh nih game seru sih Pak walaupun musuh saya juga ya baik sih yang kita lock di sini lock nggak ya enggak sih yang kalau disini Halo karena penting sekali agar regito sendiri kehilangan endurance ya dan walaupun musuh ganti ke Ryuken demiknya juga enggak akan banyak dan kita akhiri dengan quick attack yep stop time nice metal cooler bagus lupa benarnya dan saya drop combo disitu mati ini Pak yakin saya nice dan saya stop time kita akhiri dengan LF aja jadi mereka Frieza ini bagus sekali ini intinya sih itu walaupun bintang dual ya dan saya lihat kemampuannya di video ini jadi tuh sekiranya untuk video kali ini thank you for watching and see you to the next one Setelah Setelah